Bahawa pada pagi ini saya telah menyampaikan kepada Tuan yang terutama Tuan 33 surat-surat akaun berkanun yang mengesahkan bahawa adun-adun tersebut telah melepaskan sukungan mereka kepada Safi Abdao dan melepaskan sukungan kepada saya yang akan dilantik sebagai ketua menteri saya. Artinya 33 adun ini telah menarik sukungan kepada Safi dan sebaliknya menyukung saya sebagai ketua menteri yang baru. Adalah amat jelas bahawa dari segi undang-undang dan perlembagaan Negeri Sabah saya layak dilantik oleh Tuan yang terutama Tum untuk menjadi ketua menteri Sabah karena saya punya subungan majoriti. Tuan yang terutama punya tanggung jawab di bawah perlembagaan untuk memberi pertimbangan yang wajar. Sama ada saya punya majoriti yang diperlukan untuk menurunkan suatu kerjaan baru bagi Negeri Sabah. kami tidak terkejut dengan tindakan ini malah kami telah pun menjangkakan tindakan seperti ini mungkin berlaku. Seharusnya pertimbangan ini membuat putus ini sepertinya harus mengkira keadaan sekarang ini iaitu memberkan Dewan Dewan Undangan Negeri kerana kita menghati dalam keadaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita terpaksudnya Negeri Sabah. Sama ada pemburan ini Dewan Undangan ini wajar ataupun adakah satu langkah yang wajar kerana yang ada pada hari ini jelas di sini bahawa ada 33 adun 33 33 iaitu simple majoriti boleh membuat kerjaan negeri dan seharusnya kita diberi peluang untuk melubuh kerjaan negeri dan tidak perlu untuk mengadakan lunaan rakyat baru ataupun tidak perlu Dewan Undangan Negeri Sabah diuburkan dan juga menurut kira kepentingan dan kesehatan rakyat mestilah menilai keutamaan kita dalam membuat sebarang keputusan jangan sekali-kali kita perjudikan yang rakyat kita semata-mata untuk kepentingan pribadi dan politik saya ingin menyatakan di sini reklasan saya untuk menemukan satu kerjaan baru bagi negeri Sabah saya mengulang sekali lagi dan menegaskan bahawa saya mempunyai sokongan majoriti di Dewan Undangan Di Sabah dan saya berharap bahwa satu keputusan akan diambil secara bijak dan wajar oleh Tuhan yang terutama untuk melantik saya sebagai satu menteri baru dan membeli peluang untuk menemukan satu kerjaan baru bagi rakyat negeri Sabah ini yang saya ingin jelaskan di sini bahwa ini adalah kali kedua saya rasa saya telah dianggap pertama kali saya sudah pun menunggu kerjaan saya sudah angkat sumpah sebagai Ketua Menteri saya dipacatkan dan dipacat daripada Ketua Menteri nafas saya menerima bahwa hari ini mengapa rakan-rakan saya yang dulu mungkin berada di warisan ingin mengikut saya semula kerana keadaan yang wujud pada hari ini bahwa mereka memikirkan kerajaan warisan yang ada pada hari ini Sabah tidak sehaluan dengan kerjaan pusat maka amat susah kita bertegurkan negeri ataupun bagi wakil-wakil rakyat menjalankan tugas jika kita tidak sehaluan dengan kerjaan kerjaan pusat maka itulah mereka berpindah untuk menyukung saya sebagai Ketua Menteri yang baru kerana kita fikir adalah penting close cooperation between the state and federal governments are vital ini penting kedua mereka memikirkan juga kerajaan yang ada hari ini kerajaan warisan amat lemah sekali it's a weak government jadi itulah sebabnya memberikan mahu saya kembali menerjui mengatuhi kerjaan negeri Sabah ini jelas terbukti sekarang ini bersama saya 33 33 teman saya sendiri wakil-wakil rakyat yang sah menandatangani SD yang mana saya telah serahkan kepada Tuhan yang terutama pada pagi ini melalui peguam-peguam saya ini yang saya ingin menjelaskan pada hari ini untuk mentohan umum sekian terima kasih terima kasih